Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat Tani semuanya Mudah-mudahan Sahabat Tani semuanya selalu berikan kesehatan Kembali lagi bersama Youtube Channel saya Mung Tani Channel yang membahas tentang pertanian Nah Sahabat Tani semuanya Disini saya mau nyebar benih Nah Benihnya Padi Intari 32 Nah Disini ada contengan Ini yang dari BMI 1 Set Nah ini untuk Benih sertifikat yang Benih sebar Jadi Yang warnanya Ungu ya Apa ini namanya Warnanya Nah jadi disini ada penjelasannya Sahabat Tani semuanya Disini ada FS SS dan ES Nah ini Harus diketahui ya Sahabat Tani semuanya Kenapa Harus dijelaskan seperti ini Supaya Sahabat Tani tahu Nah ini yang putih ini Benih Dasar Terus yang Biru apa Apu ya Atau warna apa ini Ungu Ini Benih pokok Terus yang Biru ini Benih sebar Nah jadi Dari FS dan SS ini Sebenarnya belum Bisa digunakan untuk Benih sebar Ini masih seleksi ya Sahabat Tani semuanya Biar Sahabat Tani semuanya Tahu Nah disini Yang direkomendasikan Untuk disebar Warna petani Yaitu yang ES Yang Sudah siap sebar Atau benih sebar Nah Sahabat Tani semuanya Disini yang Perlu kita Lakukan yaitu Perendaman Benih Nah benih ini Harus kita rendam Supaya apa Gampang Tumbuh Nah jadi itu Sahabat Tani Tidak Langsung Disebarkan Karena Biasanya Kalau langsung Disebarkan Itu akan Lama Dan Bijinya itu Tidak Tidak Bareng Berkecambahnya Tidak Bareng Jadi itu Sahabat Tani Tadi Yang Kita lakukan Yaitu Siapkan Tember Atau Tembor Seperti ini Terus Siapkan Air Nah ini Tempennya Sudah airnya Lalu Kita Buka Kita Semuanya Buka Nah Benihnya Seperti ini Loh Seperti ini Seperti ini Kita Larutkan Nah Sini Nah Tempatan Kenapa Saya Larutkan Dalam Tembor ini Seperti ini Mudah Untuk Mengambil Biji-biji yang Kopong Yang tidak Diperlukan Karena Sahabat Tani Semuanya Perlu dipahami Biji yang Kopong ini Tidak 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 Akan Sempurna Dan Bagus Nah Kita Harus Seleksi Lagi Jadi Belum Tentu Ya Sahabat Tani Semuanya Kalau Benih Yang Sudah Ada Di Kemasan Seperti ini Terus Bagus Banget Enggak Tetap Masih Ada Yang Kopong Seperti ini Nah Ini Kan Kelihatan Ya Sahabat Tani Semuanya Bisa Dekatkan Kameranya Supaya Sahabat Tani Semuanya Tau Nah Rip Itu Nah Jadi Seperti ini Sahabat Tani Nah Ini Tetap Ada Yang Kemampul Nah Yang Bagus Itu Yang Tenggelam Seperti Ini Nah Ini Yang Tenggelam Ini Pipet Supernya Jadi Kalau Sahabat Tani Semuanya Kalau Ingin Benihnya Bisa Bagus Itu Harus Direndam Dulu Supaya Kapaknya Ini Tidak Terbawa Oke Nah Jadi Itu Sahabat Tani Semuanya Yang Perlu Dipahami Seperti Itu Supaya Nanti Hasil Pembenian Kita Bisa Sempurna Oke Sahabat Tani Semuanya Mudah-mudahan Tips ini Bisa Bermanfaat Untuk Sahabat Tani Semuanya Dan Sebarannya Bisa Maksimal Jika Menggunakan Cara Yang Saya Berikan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Disini Saya Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Semangat Sampai